selamat menikmati kepada orang yang terbukti menipu sebelumnya kita lihat dulu video yang dibuat oleh Deddy Corbusier guys 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 fenomena baru guys harus update guys saya lagi tidak paham dengan fenomena ini selama ini yang gue tau orang itu memberikan semangat kalau ada sebuah kemenangan ya timnas menang semangat mainnya atau kalau orang komen ke gue om dad semangat bikin konten tapi sekarang fenomena yang baru ini ada orang terbukti salah terbukti nipu terbukti udah gak bener disemangatin semangat ya sama centang biru pula gue gak paham lu nyemangatin apanya sih semangat nipunya atau apa gitu semangat anda salah apa yang anda semangatin apanya gitu loh gak paham gue padahal gue gue centang biru juga masalahnya kenapa kok gue gak diajak-ajak nyemangatin orang salah gue merasa dipinggirkan oke kita lihat instagramnya guys ya kira-kira siapa sih yang memberikan dukungan dan memberikan semangat kepada Indra Kens yang sekarang sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian ya atas kasus binary option yang dia jalankan guys jadi disitu Indra Kens membuat postingan tentang permohon maaf atas konten-konten yang dia buat tentang binary option guys nah coba kita lihat siapa saja ya kira-kira centang biru atau artis centang biru yang memberikan semangat kepada Indra Kens sehingga Deddy Komposer pun memberikan atau menyinggol ya atau menyindir ya tentang artis centang biru yang katanya menjadi sebuah fenomena baru gitu ya nah oke kita lihat disini ada beberapa artis centang biru yang memang memberikan semangat guys dan ini adalah artis yang terkenal nah yang pertama itu ada yang centang biru pertama ya ada Belvin Vivi Aipi jiwa kesatria karena sudah memohon maaf atas kesalahan Lord suka sikap ini nah kedua ini ada Bobon Santoso ya yang biasanya sering nyinggol sana-sini para afiliator binary disini Bobon Santoso juga komen di postingan Indra Kent yang terakhir guys komennya adalah Kent gue juga mau minta maaf kalau belakangan ini gue angkat isu ini ya dalam tanda dalam tanda kutip sindiran bukan menuju personal tetapi cara yang salah selama ini terbiarkan ya cepat kelar dan doa terbaik buat semuanya Tuhan angkat derajat kita berarti ada sesuatu yang diinginkan good bless you ya itu Bobon juga minta maaf pada Indra Kent ya dalam postingan Indra Kent terus selanjutnya ada Basuki Surojo nah ini yang memberikan semangat mungkin ini yang disindir oleh Deddy Corbuser semangat dan ku semoga cepat beres nah terus lanjut bawahnya itu ada Dunia Manji nah mungkin ini ya yang memang dekat dengan Deddy Corbuser mungkin ini yang membuat Deddy Corbuser membuat video sindiran untuk artis terkenal yang centang biru nah disini dia komen saatnya belajar lagi dari hidup Brokens ya semangat nah ini dia memberikan semangat kepada Indra Kent terus selanjutnya ada Rizki Nasution semangat terus ada lagi nah ini yang main viral juga ya yang pernah viral ada Lutfi Agizal ya ada Lutfi Agizal dia juga memberikan kata-kata semangat untuk Indra Kent tetap semangat Broder tidak ada orang yang sempurna keep strong ini masih banyak nih ada Hindro Mardika ya banget bang muka ke depan bisa lebih baik lagi yuk majuin dunia kripto ada B-Strong dari Lesasi 889 terus terakhir ada Daniel Topan Official ada apa sih kawan ya dia gak komen apa-apa sih atau gak memberikan semangat ya oke ya itu beberapa artis senang biru yang mungkin membuat Deddy Corbuser agak heran ya karena Indra Kent sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah menipu atau terbukti telah memberikan informasi palsu terkait binary option gitu ya itu mungkin yang membuat Deddy Corbuser bikin video dan diposting di instagramnya terkait dengan pemberian semangat pada orang yang terbukti bersalah atau terbukti nipu gitu ya setelah Deddy Corbuser membuat video tersebut akhirnya orang-orang yang memberikan semangat kepada Indra Kent akhirnya memberikan klarifikasinya pada postingannya di instagramnya gitu ya nah yang pertama itu ada dunia manji guys ya ketika saya berbuat salah ya teman-teman memberi semangat bukan untuk membenarkan perbuatan saya tapi semangat buat melewati persoalan ya begitu pun ya begitu pun ketika ada teman yang terkena masalah saya sebisa mungkin menyemangatinya untuk apa untuk dapat melewati masalah dan belajar lagi tentang nilai kehidupan karena teman bukan berarti selalu membela atau membenarkan perbuatan temannya ya tapi ada ya kalau tidak dengan kehadiran minimal dengan perkataan ya itu yang dibuat oleh dunia manji ya dalam postingannya dan setelah itu juga manji juga WA ya ke Deddy Corpusher ya karena merasa tersindir oleh perkataan Deddy Corpusher nah dia WA yang pertama semangat akhirnya Deddy Corpusher pun menjawab ya bang semangat semangat pala lo wah gak dibalas oke lah ribut kalau gitu nah kemudian manji pun balas lagi ya maaf nih pala kita sama bentuknya lo aja agak bagusan dikit menurutnya gitu ya ya karena sama-sama orang botak gitu ya kita tahu sendirilah bahwa manji sama Deddy Corpusher juga memang teman dekat gitu ya mungkin ini juga sebagai bercandaan mungkin ya setelah manji ada pasuki suroco dia juga memberikan klarifikasi terkait dengan komentar semangat pada postingan intercans ya aku yang nulis semangat maksudnya semangat biar cepat beres urusannya om master corpusher ya kalau gitu semangatin juga para korban biar segera selesai yang saya maksud adalah seperti itu masa kalau teman kita susah kita tinggalin ini baru teman apalagi sahabat ya saudara kita yang lagi susah masa kita menghilang dari kontek kata-kata aja semangat agar masalah cepat selesai tidak ada niatan menyemangatin untuk menipu kembali tergantung persepsi dan pandangan orang masing-masing memang kenal dengan intercans makanya dia memberikan semangat untuk melewati kasus-kasus ini agar biar saya selesai gitu ya bukan untuk menyemangati tentang kejelekannya atau tentang penipuannya gitu ya tapi sebagai teman mengucapkan selamat agar semua masalah bisa terselesaikan dengan baik sesuai jalur hukum yang berlaku di Indonesia ya itu mungkin yang dapat gue sampaikan ya terkait dengan sindiran dari Korpuser tentang artis Tentang Biru yang memberikan semangat kepada Indra Kens oke guys thank you buat kalian yang sudah nonton ya dan jangan lupa like komen dan subscribe dan tunggu video-video gua berikutnya terima kasih